Halo teman-teman, balik lagi di channel VE Gaming. Jadi hari ini kita akan membahas ada satu fenomena lagi guys di Mobile Legends. Yaitu di mana para top global katanya ya, katanya di Bennett guys ya. Nah, kalau kita lihat di bagian leaderboard di sini, ini para top global-top global ini kan ada pake nama yang kayak Joki atau pake kayak sponsor store mereka kayak gitu guys ya. Nah, jadi nama mereka ini berubah guys. Jadi ketika kita tekan, dia langsung berubah jadi new name di sini. Dan menurut informasi yang saya dapatkan dari story-nya ini ya, Arya Muhammad ya. Kalau di sini kita baca, katanya yang belum ngerti juga sama kasus Muntun, jadi Muntun sekarang lagi bersih-bersih. Kemarin minus diamond massal ya, kalau kalian ya top up melalui login. Nah, kemudian sekarang ada band massal. Apa saja yang dibersihkan? Katanya nick akun yang ada IG-nya atau nama store-nya. Kemudian album ML yang ada list harga. Harga Joki mungkin guys ya. Kemudian status ML yang berbau promosi Joki atau GB dan segala macam. Sama yang GB-GB-an. Bersih-bersih itu dimulai dari rank 1 global dulu di Riddlebot. Nah, kalian bisa cek sendiri hukumannya apa. Katanya sih band 30 hari. Yang nick-nya auto ke CN sama Muntun. Kalau setelah di band masih bandel, Muntun bakal band akunnya secara permanen. Ngeri juga sekarang Muntun guys ya. Main banded-banded aja. Tapi ya, memang pada dasarnya Joki-Joki itu memang dilarang sih guys. Kayak yang di White Reef juga sama guys. Jadi White Reef juga merarang para player-nya melakukan Joki. Nah, jadi ini ada postingan dari Hasagi ID. Salah satu komunitas White Reef. Katanya pertama, biar gak makin riwet, kita ingin kladifikasi bahwa kita gak pernah meminta Lambe White Reef untuk tutup akun. Itu bukan hak kami dan di luar kendali kami. Kami hanya menghimbau mereka untuk tidak promosi Jasa Joki. Dikarenakan itu memang dilarang oleh Riot Games. Jadi kedua, Lambe White Reef juga sudah pernah janji via DM untuk tidak lagi mempromosikan Jasa Joki. Kemudian kami sadar kami tidak bisa melarang atau menghentikan kalian untuk menggunakan Jasa Joki. Tapi kami bisa mencegah sekaligus menghimbau supaya kalian tetap bermain sportif. Menggunakan Joki terlepas dari apapun alasannya. Itu dilarang di semua game Riot Games, khususnya White Reef. Ada kok website mereka? Silahkan dicek aja. Jadi di White Reef itu memang ada pelaturannya kalau kalian gak boleh Joki. Memang kalian gak bakalan di-ban sih kalau kalian yang melakukan Joki karena itu susah terdeteksi. Tapi mereka bisa mencegahnya. Nah, Muntun juga sama. Muntun tidak akan membanet akun-akun kalian yang memakai Jasa Joki. Tapi Muntun mengambil pencegahan di mana dia membanet akun-akun yang sengaja mempromosikan Jasa Joki mereka di dalam game. Seperti yang kayak gitu guys ya. Top Reader pertama jadi New Name. Kemudian disini juga ada Beer ML Store juga ganti New Name 2082. Kemudian disini ada Gato Store juga jadi New Name 2003. Ini Roxy enggak ya. Boss Whip enggak. Nah, ini ada Joki Bang Jago. Joki Bang Jago-nya juga ganti New Name 2123 guys ya. Dan ini yang ketujuh. Nah, ini ada Joki-nya juga. Mungkin Joki-nya dia pakai 0. Jadi gak ke-detek di sini guys. Dan kalau kita lihat yang top global 1 sampai 23 itu juga tidak ada lagi ini. Biodatanya guys. Biasanya kan ada biodatanya. Buat yang mau Joki silahkan ke Instagram ini-ini ya. Ini udah kosong semua sih guys. Gak tahu apakah ini masih diberi kesempatan untuk bisa login game atau enggak. Karena kalau bisa login game, mereka bakalan bisa ganti nama guys ya. Atau memang di Bennett hanya ganti namanya doang yang di Bennett. Tapi masih tetap bisa main. Tapi kalau kita lihat yang disini masih ada biodatanya guys. Joki at Gatot Joki ID top up. Kalau kita lihat hasil terakhir permainan mereka sih tanggal 22 guys. Tanggal 22 jam 2 pagi sih ini ya. Coba kita cek yang top global 1. Terakhir mereka main kapan ya. Ini tanggal 17 Februari guys. Kayaknya bener deh. Mereka di Bennett deh guys. Sehingga mereka gak bisa login disini. Ini juga tanggal 22 terakhir. Hari ini udah tanggal 24 kan. Kemudian ya ini kita cek dulu hasil pertandingannya. Tanggal 21 terakhirnya. Kalau kita bandingkan yang gak kena Bennett. Yang top global 4. Kalau kita lihat hasil pertandingannya. Masih tanggal 23 kemarin. Dia masih main jam 11 malam gitu loh ya kan. Nah kalau yang kena Bennett-Banet ini. Mereka udah gak bisa login lagi. Nah kalau yang ini masih belum kena Bennett sih. Namanya belum keganti guys ya. Kalau kita lihat hasil pertandingannya. Juga tanggal 21 kemarin sih terakhirnya guys ya. 21 Februari. Nah ini juga nih. Top global 10 juga kena nih guys ya. Biodatanya juga udah kosong semua nih ya. Terakhir online-nya tanggal 14 Februari. Malahan ya ini guys. Oh iya tanggal ini sesuai dengan tanggal sistem guys ya. Cara lihat tanggal sistemnya di pengaturan guys. Nah di pojok kanan atas. Waktu server 2021 bulan 2 tanggal 23 jam 9 pagi. Jadi disini ya memang bener kayaknya mereka gak bisa login lagi mungkin guys ya. Karena terakhir online-nya aja tanggal 22. Ada yang tanggal 22. Kemudian ada yang tanggal 23 ya. 23 sih masih bisa sih ini tanggal 22 juga ya. Karena kan hari ini masih di tanggal 23. Bener guys ya. Mereka gak bisa login lagi guys. Karena terakhir pertandingan atau mereka login itu tanggal 22 guys. Jadi hari ini baru bersih-bersih Moontonnya. Tanggal 23 waktu server Moonton melakukan pembersihan kepada ID-ID yang melakukan promosi disini guys ya. Jadi buat teman-teman yang profilnya ada berbau promosi-promosi segera dihapus. Takutnya nanti kalian dibanet juga. Gak bisa login 30 hari. Sayang ya kalian gak bisa main. Dan kemudian buat kalian yang namanya juga ada berbau-bau nama toko kalian. Atau nama Instagram kalian atau promosi segala macam. Diubah deh sebelum kalian dibanet juga disini guys. Oh iya satu lagi disini saya ingin mengangkat lagi masalah GBMMR. Karena banyak sekali kalian ngirimin saya email mohon untuk melaporkan yang GBMMR ini ke Moonton. Saya kasian banget sih sebenarnya sama kalian yang pejuang MMR harus disalip sama yang tukang-tukang GB kayak gitu guys ya. Jadi ada beberapa akun yang terdeteksi melakukan GBMMR juga. Kalau gak salah di Hero Marksman kemarin ada yang screenshotkan juga ya. Bang ini mereka pake GBMMR nih. Auto win katanya. Kemudian musuhnya juga sama semua. Kalau kita cek disini sama semua sih. Teman-teman bisa cek ya. Ini ada dua hasil pertandingan terakhir main di ranked ya. Nah yang pertama ada nama kayak Jepang-Jepang gitu. Miss Aisha, Tonis. Kemudian ada Ako, ada Linda. Kalau kita lihat disini. Nah ini ada juga nama yang Jepang ya. Kemudian ada Linda lagi disini. Walaupun yang tiganya berbeda disini. Mungkin mereka banyak akun tumbal yang dijadikan untuk GBMMR disini guys ya. Nah ini yang top global 2 nih. Kalau kita lihat ya. Kita lihat dulu musuh-musuhnya. Ini kayaknya ini juga sama guys. Ini ada Shinigami JJ. Ini juga ada Shinigami JJ. Ada Roscovid ya kan. Roscovid juga. Pertandingan ketiganya juga masih sama. Ada Roscovid, ada Shinigami ya kan. Ada Suprema. Ya kalau bisa Muntun juga harus ini sih. Ngetangani yang masalah GBMMR ini sih guys. Kenapa mereka bisa ketemu musuh yang sama terus. Mereka menggunakan server apa. Mereka menggunakan aplikasi apa. Sehingga mereka bisa ketemu musuh yang sama terus. Mungkin disini Muntun tidak mendetek. Mereka bisa ketemu musuh yang sama. Tapi kalau kita lihat dari waktu pertandingannya. Rata-rata memang 10 menit. Udah tidak terlalu barbar guys. Kalau dulu mah barbar banget. 6 menit atau 5 menit udah selesai. Itu memang sekarang kan ada peraturannya. Agak dihitung. Kalau kalian menang di 5 menit. MMRK Aryan gak akan naik. Nah makanya mereka main di 10 menit disini. Baru di end pertandingannya disini guys ya. Dan itu musuhnya sama semua. Harusnya Muntun bisa lagi meningkatkan sistem mereka. Supaya bisa ngedetek. Kalau ada tim yang melakukan GBMMR. Yang ketemu musuh yang sama semua. Langsung dikasih hukuman juga guys. Karena disini memang banyak sekali dari kalian. Yang tidak peduli dengan MMR. Tapi masih juga ada yang main Mobile Legends itu. Untuk ngejar MMR disini guys ya. Jadi mereka memang have fun main game. Tapi sambil ada misinya. Misinya. Kalau main sekedar main-main gitu. Gak ada misinya kan. Lama-lama bosan. Jadi misi mereka ya. Saya harus jadi top global hero ini nih. Kalau kesalip sama yang GBMBMMR kan. Ya gak worth it. Jadinya jadi lemah. Mau main lagi gitu guys ya. Jadi ya kalau bisa Muntun segera di inilah. Ditangani lah untuk yang GBMBMMR ini guys ya. Kasian juga sih. Sama kalian-kalian yang. Udah bekerja keras gitu loh ya kan. Ini namanya sampai pakai Joki-Joki lah gitu. Joki. Ini juga ada Joki-nya guys. Joki with hat apaan gitu tuh. Lihat. Sama guys. Musuh yang mereka ketemu itu sama semua guys ya. Mereka itu banyak akun tumbal. Ya akun Joki kayak gitu guys. Yang ada tulisan Joki-Joki. Mungkin gara-gara ini juga ya. Muntun ngedetect yang pakai nama Joki. Makanya dibanet guys ya. Oh jadi saya tahu nih. Kenapa Muntun nge-banet nickname yang ada indikasi tulisan Joki-nya. Karena teman-teman perhatikan aja disini. Akun tumbal mereka juga pakai tulisan Joki guys. Mungkin Muntun ya mengambil ini ya. Mengambil tindakan untuk nge-banet semua akun yang menggunakan nama atau nickname Joki disini. Oke oke oke. I see. Kita paham sekarang guys ya. Kenapa Muntun tiba-tiba bersih-bersih gitu loh disini. Mungkin memang untuk membanet para player-playernya yang melakukan Joki atau GBMMR disini guys ya. Ya mungkin pesan saya ke kalian yang suka nge-GBMMR atau nge-Joki. Udah lah. Kita main sportif aja lah disini guys. Kita main have fun aja lah. Gak usah pamer-pamer. Tapi bukan hasil dari kita sendiri. Maupun rank kita rendah. Ya penting kita pede aja. Ya ini rank hasil dari keringat saya sendiri. Bukan dari hasil Joki. Sebenarnya saya bilang ini juga agak tidak enak sih sama yang nyari duit dari nge-Joki juga. Sebenarnya sebah salah juga ya. Kalau memang mau diberantas Joki itu memang harus dari awal guys. Karena ini sudah telanjur ya. Sudah telanjur berjamur para penjoki-penjoki. Kalau tiba-tiba kita cut, kita putuskan. Ya akan jadi polemik juga sih guys. Ada pro dan ada kontranya juga. Sebenarnya saya tidak mendukung siapapun sih disini ya. Tapi kalau bisa sih ya gimana ya. Serba salah sih kalau saya mau ngomong guys ya. Kalau saya ngomong. Eh kalian udah jangan main. Gak usah pake Joki lagi. Kasian sama yang tukang Joki guys. Karena dia mendapatkan penghasilannya dari game ini. Sambil nge-Jokiin akun-akun mereka gitu loh. Untuk mendapatkan uang untuk mereka bertahan hidup. Nah gitu. Kalau kita bolehkan mereka Joki juga. Kasian ke kalian yang kesalip sama mereka. Yang tidak murni kan. Kalian yang berjuang mati-matian. Main sendiri. Lost trick ya kan. Ya mungkin saya berharap lah Muntun ada solusinya lah. Buat kasus seperti ini guys ya. Untuk kasus Joki. Dan kasus GBMMR. Yang paling penting diberantas itu GBMMRnya dulu yang diberantas. Mas nanti yang malas salah Joki. Cobalah dicari jalan keluarnya kayak gimana. Biar sama-sama enak lah disini guys ya. Oke mungkin sampai disini aja dulu lah ya. Pembahasan misteri new name ini. Para top global yang di Bennett ya. Kalau gak di Bennett. Mereka pasti udah ganti nama sih guys ya. Nah jadi buat temen-temen juga. Silahkan langsung di changname sekarang. Kalau kalian ada pake nickname yang berbau kata-kata Joki. Atau ada berbau kata-kata Store. Dan yang lainnya guys ya. Supaya akun kalian tidak ke Bennett disini. Oke mungkin sampai disini aja dulu video kita. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat. Buat kalian semua. Jangan lupa di like, komen, subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.